Intro Sebanyak 261 unit rumah korban gempa bumi di Kabupaten Sumbawa mulai dibangun oleh pemerintah melalui Kementerian PUPR dan TNI. Pembangunan tahap pertama ini diawali di wilayah terparah terdampak gempa bumi, yaitu di wilayah Kecamatan Alas Barat. Pemasangan panel rumah bantuan yang diberi nama Rumah Instan Sederhana Sehat atau RISA ini dilakukan langsung oleh Bupati Sumbawa Husni Cibril bersama pihak Kementerian PUPR dan TNI. Bupati Sumbawa Husni Cibril mengatakan gempa dengan magnitudo 7,0 skala riter pada tanggal 19 Agustus lalu mengakibatkan sebanyak 4 kecamatan di Sumbawa terdampak parah. Tercatat sebanyak 7 orang meninggal dunia, 684 orang luka-luka, 49.188 orang harus mengungsi, sebanyak 9.040 unit rumah rusak, serta 230 unit sarana pendidikan dan kesehatan, serta rumah ibadah rusak parah. Pembangunan RISA ini diharapkan dapat memulihkan kondisi kembali terutama rumah korban yang terdampak gempa. Seperti yang kita saksikan, contohnya ini, yang telah dibahkan namanya, ini yang dihibahkan oleh Kepala Bupati Sumbawa. Kolonel Infantri Angkit Ekston Yustiawan, Komandan Sektor 4 Wilayah Sumbawa dan Sumbawa Barat mengatakan, kehadiran TNI untuk mendukung dan membantu percepatan pembangunan, dan rehabilitasi serta rekonstruksi korban gempa di dua wilayah di Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat yang sudah mulai melakukan pembangunan kembali rumah korban. RISA merupakan rumah yang ditentukan oleh pemerintah, karena telah diuji secara laboratorium sebagai rumah tahan gempa. Dalam rangka membantu tahap rehabilitasi dan rekonstruksi yang ada di Kabupaten Sulawasar, dan khususnya juga akan mengulangi selaku dan setelah perempuan. Dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Irwan Taliwang, KepTV Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.